Nah dia saya dapat, aku sudah ke situ, saya tidak dapat Nah ini, markilan dari Kabupaten Suka Marah Bu, langsung saja bu Langsung saja Ini dia teman-teman perwakilan dari PKK Kabupaten Suka Marah dan Tim Penilai Lomba PKK di Kabupaten Suka Marah telah dibanding Kita persilakan untuk masuk dan beristirahat sejenak Dan dilanjutkan dengan penilaian administrasi dari Pogja 1 hingga Pogja 4 Dan nanti kita lanjutkan, lanjut ke lokasi pertanian teman-teman Yaitu penilaian, aku hatinya PKK dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my youtube channel, Lina Borneo Dalam kesempatan kali ini kita berada di salah satu rumah warga yang kita kunjungi Dalam rangka penilaian Lomba Aku Hatinya PKK Kita berada di salah satu petani milenial dan petani kreatif yang ada di desa Natai Kondang Kecamatan Permata Kejubung Kabupaten Suka Marah, Kalimantan Tengah Salah satu tujuan Lomba ini diselenggarakan di desa kami Yaitu untuk bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga Dan ini merupakan program yang menggerakkan masyarakat dalam memanfaatkan halaman rumah sekitar Atau pekarangan untuk menciptakan ketahanan pangan keluarga melalui tanaman produktif Baik kuktura, buah, bunga, pertengahan, dan peringkat Dan setelah kebetulan salah satu warga ini memenuhi semua kriteria yang ada dalam persyaratan rumah kami Jadi kita langsung menjauh Dan ini keseluruhan kami itu Dalam manisnya guys Kediatan hari ini Oh iya ya, matang sudah mbak Nah, saya suka, aku sabar, ini bisa menyatakan Ini, 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 ini Buku, ini, ini Buku, ini Buku, ini, ini Buku, ini Buku, ini Buku, ini Buku, ini Buku, ini Buku, ini Durian 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 apa ini? Ibu panas Es tebu bisa juga Baiklah 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 tusanin es tebu Baiklah Ini jeruk bali Ini jeruk manis Jeruk madu Ini jeruk bali Jeruk peras Bukan jeruk peras Mirip jeruk bali Coba Sekedar informasi Desa yang kita kunjungi kali ini Adalah salah satu desa Eks transmigrasi Pada tahun 1996 Dan sekarang sudah berusia 28 tahun Ini teman-teman Itu ikutan waktu yang singkat Bagi warga transmigrasi Bertahan hingga saat ini Ini adalah Ini adalah Untuk Kita review Di tempat ini belum ada Tanes Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman Kita lanjut ke Petani Millenial Yang satu ini Kita sudah berada ke sini Kemarin Dalam video peninjauan Sebelum acara Penilaian hari ini Bersama Ibu Pecamatan Permata Kecupungnya Teman-teman Adalah salah satu Petani muda Yang sangat luar biasa Beliau Memiliki Sayur Menanam sayur sendiri Mempunyai Tenakan Terus ini Ada bunidaya Ingan Bermakai macam Ingan Sepertinya cukup Sampai disini Video kita kali ini Apapun hasilnya Nanti kita serahkan Pada tim penilai Oke Aku akhiri Wabilai Taufik Wali Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Bye-bye